Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Selamat datang di dalam Renungan Pagi GKI Palembang Sungguh bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama Merenungkan firman Tuhan di dalam hari yang baru ini Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan Saya ajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu Bapak kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang kau berikan bagi setiap kami Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang terus kau nyatakan dalam hidup kami Saat ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan Kiranya Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami Untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Berkatilah hambamu yang akan menyampaikan Biarlah apa yang disampaikan sungguh bisa menjadi berkat bagi jemaat yang merenungkan Terpujilah nama-Mu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Perenungan kita hari ini saya beri tema Adakah tempat di hatimu? Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat 7 Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat 7 dimulai firman Tuhan Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah Menyurut mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Judea Ke kota Daud yang bernama Bethlehem Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan daun Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung Ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah Berbahagialah setiap kita yang masih punya kesempatan untuk membaca dan menemukan firman Tuhan Terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Setiap kita pasti punya tempat tinggal Biasanya kita ya tinggal di sebuah rumah Namun ada juga Di antara kita yang tinggal di apartemen Di ruko, di kos-kosan, ataupun di tempat yang lain Apapun namanya Bapak Ibu Saudara Setiap kita manusia Pasti punya tempat tinggal Karena memang tempat tinggal itu adalah salah satu kebutuhan pokok kita sebagai manusia Kalau kita belajar dulu di sekolah Kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, dan bapan Bapan itu adalah tempat tinggal Yang menjadi kebutuhan pokok kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita mundur sejenak pada peristiwa penciptaan Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya di dalam hati Mengapa ya manusia diciptakan di tempat terakhir Paling belakang dari antara ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya Padahal dikatakan manusia adalah makhluk yang mulia Yang sungguh amat baik Jawabannya Bapak Ibu Saudara adalah Supaya manusia punya tempat untuk hidup Ya, karena manusia tidak bisa hidup Kalau tidak punya tempat tinggal Tidak bisa hidup jika tidak punya tempat untuk dia tinggal hidup Di sebuah ruang Lalu, jika kita manusia membutuhkan tempat Jika kita sebagai manusia membutuhkan ruang Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah, sang pencipta itu tergantung pada ruang? Jawabannya jelas tidak Bapak Ibu Saudara Mengapa? Ya, karena Allah itu sudah cukup pada dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara Allah tidak butuh hal-hal lain untuk menyokong dirinya Lalu, ketika kita membaca lukas tadi Apa yang terjadi pada malam itu? Di dalam lukas 2 yang tadi kita baca bersama-sama Diceritakan bahwa Yusuf dan Maria Mencari tempat untuk melahirkan bayi Yesus Yusuf dan Maria mencari tempat untuk melahirkan bayi Yesus Bayi Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri Bapak Ibu Saudara disini kita bisa memahami bahwa Allah yang tidak dibatasi oleh ruang itu mau masuk ke dalam ruang yang terbatas Supaya kita manusia dapat masuk ke dalam ruang yang tidak terbatas bersama dengannya Di kebetalan nanti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Peristiwa kedatangan Yesus yang pertama itu Rakyatannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara Yesus datang ke dunia ini Ya untuk menyiapkan tempat bagi kita di kekekalan nanti Hanya saja Ironisnya ketika dia datang ke dunia Dia tidak mendapatkan tempat Bayi Yesus Tidak mendapatkan tempat yang layak Dalam peristiwa kedatangan Yesus yang pertama Kita tahu bersama ya Tidak ada tempat yang layak dan tidak ada tempat yang pantas untuk dia dilahirkan Lukas 2 ayat 7 mencatat Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Artinya Bapak Ibu Saudara memang benar-benar Waktu itu tidak ada tempat untuk Maria dan Yusuf Untuk bermalam ketika mereka sedang datang ke kota Bethlehem Dalam rangka mengikuti perdaftaran sensus perbudok pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Rumah orang Yahudi pada zaman itu Punya keunikan Jadi biasanya rumah orang Yahudi itu ada dua bagian Ada bagian atas dan ada bagian bawah Bagian atas itu disebut kata rumah Yaitu tempat untuk manusia tinggal Dan bagian bawahnya itu biasanya tempat penyimpanan Termasuk hewan juga disimpan di sana Karena hewan waktu itu menjadi alat transportasi bagi mereka Di dalam lukas ini dicatat tidak ada tempat Di dalam bahasa aslinya tidak ada tempat di bagian atas Tidak ada tempat di bagian kata rumah untuk mereka bernalam Semua orang yang datang ke Bethlehem waktu itu Dalam rangka pendaftaran untuk sensus penduduk Mencari tempat yang paling nyaman untuk mereka Di kata rumah di tempat yang atas tadi Sehingga tempat yang memang seharusnya untuk manusia Yang di atas itu kata rumah itu sudah penuh sesak Apa penyebabnya? Kemungkinan pertama Semua orang di kata rumah itu tidak peduli dengan Maria Yang sudah hamil besar dan sedang melahirkan Karena mereka memikirkan kenyamanan mereka Mereka tidak peduli pada keadaan Maria Yang sebenarnya lebih membutuhkan tempat Dibanding mereka yang sehat dan dalam keadaan tidak mengandung besar Saat itu tidak ada orang yang tersentuh dan tergerak hatinya Memberikan tempat di kata rumah untuk Maria dan Yusuf Semua orang ingin mencari tempat yang nyaman bagi diri mereka sendiri Kemungkinan yang kedua Bapak-Ibu saudara penyebabnya adalah Kenapa kata rumah bisa penuh? Kemungkinan kedua adalah Kata rumah yang ada yang tersedia itu sudah dipenuhi oleh orang-orang Romawi Yang pada saat itu datang untuk melakukan sensus Orang Romawi yang punya kekuasaan itu Mendominasi semua kata rumah Jadi atas tambah kekuasaan Orang-orang Romawi itu mendominasi semua kata rumah Dan tidak ada tempat tersisa bagi Maria dan Yusuf Lalu dimana bayi Yusuf dilahirkan Bapak-Ibu saudara? Sangat mungkin tempat yang tersedia bagi mereka adalah ruang bawah tadi Ruang bawah yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan barang-barang Tempat mereka menyimpan ternak yang adalah sarana transportasi pada buku itu Ruang yang penuh dengan barang-barang Tempat orang yang tidak dijadikan tempat manusia Tempat orang mengikat ternak mereka disana Tempat yang pengelap, tempat yang kotor Seperti sebuah buah di bawah rumah Begitu bagi penuh saudara Tempat ini memang bukan tempat yang biasa untuk manusia Maka itu sebenarnya tidak layak dan tidak pantas Kalau seorang bayi dilahirkan di tempat penyimpanan Tetapi karena tidak ada tempat di katal rumah Tidak ada tempat di ruang atas Mau tidak mau Maria melahirkan disana Bapak-Ibu saudara Semua orang tadi mencari kenyamanan untuk diri sendiri Dan semua orang yang punya kuasa Mau mendominasi tempat yang nyaman itu Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Sampai hari ini Tuhan seringkali tidak mendapat tempat di dalam hati kita Dan di dalam hidup kita Hidup dan hati kita seringkali dipenuhi dengan persaingan Dipenuhi dengan kompetisi Dipenuhi dengan pengejaran akan hidup yang lebih nyaman Aku mau lebih mewah, aku mau lebih nyaman Aku mau lebih makan Jadi kurang peka terhadap orang susah di sekitar kita Penuh dengan ambisi pribadi kita Sibuk memikirkan urusan-urusan kita Seringkali Bapak-Ibu saudara Hati dan hidup kita dipenuhi dengan ego Kepentinganku, urusanku, kenyamananku Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika aku semakin besar Maka semakin sesaklah ruang dalam hati kita Untuk diri kita Dengan demikian tidak ada tempat yang layak bagi Tuhan dalam hati kita Mari kita berefleksi Bapak-Ibu saudara Adakah tempat dalam hati dan hidupmu untuk Tuhan Adakah tempat dalam hati dan hidupmu untuk Tuhan Mari kita berikan ruang yang terbaik untuk Tuhan di dalam hati dan hidup kita Amin Mari kita berdoa Bapak makasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini kami datang kepadamu Mohon ampun Jika selama ini Ruang di hidup kami Ruang di hati kami Di dalam hati dan hidup kami Segala Gak egoisnya Ampuni kami ya Tuhan Jika Tidak ada tempat bagi Tuhan Dalam hati dan hidup kami Aku sungguh bersyukur Engkau telah hadir Di tengah-tengah kami Bahkan Engkau datang Untuk menyiapkan tempat bagi kami di kegiatan alam hati Ya Tuhan Biarlah hal itu yang terus membuat kami Menyadari betapa pentingnya Kami memberikan tempat bagi Tuhan Karena Tuhan sudah terlebih dahulu Memberikan tempat yang terbaik untuk kami Menyediakan tempat yang terbaik untuk kami Membukan kami Tuhan Untuk menghidupi kerman Tuhan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Dan berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi Bapak Sedara Selamat menunjukkan segala aktivitas sepanjang hari ini Tuhan Yesus berkati